musik 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 awalnya kan kita kan tau ya posiroda itu kan banyak kan sekarang kan orang kan pake joystick atau pake ya pokoknya apa yang otomatis tapi kan belum ada gitu yang muncul kan kadang kalo joystick itu kan orang kan mesti pake tangan nah kalo orang gak punya tangan atau tangannya gak bisa bandarin apa-apa kan jadi kita kepikiran itu kalo pake suara kan musik disitu ada dua, jadi kan handphone yang namanya bebas, handphone tapi handphone nya harus berwaris smartphone android terus ada juga posiroda yang sudah dimodifikasi jadi posiroda electric jadi ada motornya, motor naran kiri nah itu posirodanya itu digerakkan dengan minta suara jadi penggunanya tinggal ngomong aja maju, maju satu gitu nanti otomatis dikenali sama handphone nya kemudian kalau setelah lintas suara itu ada sesuai dengan yang ada database nya kemudian dihasilkan ke ke kursi rodanya untuk bergerak sesuai dengan misalnya tersebut maju, mundur, dan kanan kiri gak cuma maju, mundur, kanan kiri jadi ada juga sejauh berapa dia bergerak jadi misalkan muji satu itu geraknya sekian sendi maju dua, sekian sendi dan juga untuk kanan kirinya kanan satu itu berarti sekian berjat karena gua sekian berjat terus juga bisa kiri, dua maju, dua mundur, dua tiga tanah, tiga kiri, tiga kiri, tiga kanan, empat maju, tiga maju, tiga kiri kiri salah satu ide ide motivasi mungkin alat ini tuh bisa dijual soalnya belum ada yang bikin harganya juga jauh lebih murah biaya pembuatan kursi roda kami ini tuh jauh lebih murah ketimbang kursi roda elektrik nya ada kalau di pasar ada 30 juta, 20 juta minimal 20 juta lah kalau tapi bikin cuma 5 juta lalu sehingga ini dan lalu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!